Untuk menghindari minus pada pertumbuhan ekonomi kuartal kedua, Kamar Dagang Indonesia meminta pemerintah agar segera membuat kebijakan besar seperti menggelontorkan likuiditas kepada masyarakat maupun korporasi. Kadin Indonesia memproyeksikan kebutuhan likuiditas itu mencapai hingga 1.600 triliun rupiah. Dampak COVID-19 menggerogoti sistem perekonomian masyarakat karena menurunnya daya beli masyarakat. Hal itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua Indonesia akan mengalami minus sebesar 3,1 persen. Untuk menjaga minus pada pertumbuhan ekonomi, pemerintah diharapkan bisa memberi stimulus melalui kebijakan yang besar dalam waktu cepat. Kadin meminta pemerintah dapat melihat negara lain dalam mengatasi sistem perekonomian seperti Amerika Serikat yang menggelontorkan dana sebesar 3.000 triliun untuk masyarakat, korporasi, dan pemerintah daerah.